Setelah polisi sudah menerima laporan dua orang wasit yang menjadi korban pengeroyokan saat pertandingan sepak bola di Kabupaten Semarang pada minggu 2 Juni lalu. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan kasus. Polis Semarang sudah menerima laporan dari kuasa hukum dua wasit korban pengeroyokan saat pertandingan final sepak bola di Kabupaten Semarang pada minggu 2 Juni lalu. Dalam proses penyelidikan, polisi akan memanggil lima pemain terlapor dan warga yang diduga ikut serta dalam pengeroyokan. Selain memeriksa saksi, polisi juga mengumpulkan barang bukti dari video yang ada di media sosial. Dan sampai dengan saat ini pengaduannya sudah ditangani oleh Satreskrip Polres Semarang. Untuk rencana tidak lagi kami kelepasannya, saat ini kami sudah menginventarisir beberapa saksi dan orang-orang yang diduga melakukan penumpulan kepada kedua korban. Dari semua video yang kami terima, dari semua media sosial yang kami lihat, kami kumpulkan dari satu. Kemudian saksi-saksi yang ada di TKP juga kami kumpulkan. Nah, dari pengaduan yang kami terima, dari pengacara yang pertama itu ada empat yang sebagai terbuka terlapor. Kemudian untuk pelapor yang kedua, itu korban yang kedua, itu ada lima terlapor. Sebelumnya pertandingan final sepak bola bertajuk Bener Bersatu Cup antara Putra Bakti Patemon lawan Arrafi Ampel Kabupaten Boyolali di lapangan Pulai Desa Bener Kabupaten Semarang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi dua kali. Kericuhan pertama, saat wasit Hadi Suroso yang mengalami luka tidak bersedia melanjutkan untuk memimpin pertandingan. Kemudian digantikan wasit Rituan Prayitno. Pengeroyokan kedua oleh penonton dan pemain Putra Bakti Patemon di akhir pertandingan karena memberikan penalti kepada kesebelasan Arrafi. Doa wasit yang menjadi korban pengeroyokan saat ini masih dirawat di rumah sakit Salatiga.